Pemirsa, ratusan masyarakat Batam melakukan aksi demo di depan kantor BP Batam selasa pagi. Dalam aksinya, para pendemo menuntut penghapusan uang wajib tahunan otorita atau UWTO yang telah dinaikkan. Aksi demo ini dilakukan terkait uang wajib tahunan otorita atau UWTO. Masyarakat menolak dari UWTO yang sudah naik beberapa hari yang lalu. Hal ini dinilai menambah beban dan peneluaran masyarakat semakin bertambah. Selain penghapusan UWTO, masyarakat juga meminta agar pemerintah dapat mengubarkan badan pengusahaan BP Batam. Menurut masyarakat, kehadiran BP Batam sangat mengganggu bagi perempuan perekonomian. Tujuh deputi BP Batam juga diminta oleh masyarakat untuk diganti. Ketujuh pimpinan BP Batam ini belum mengetahui tentang perekonomian kota Batam, bahkan dapat menghilangkan investor. Yang pulang kampung, daripada investor yang pulang bala koper, lebih baik tujuh pimpinan BP Batam pergi bala koper. Kalau PT-PT tutup, mal-mal tutup karena tidak sakut bayar BTO. Apakah tujuh pimpinan BP Batam mau bertanggung jawab? Tujuh! Dalam aksi ini, pendemu sempat melakukan aksi dorong pacar. Aksi ini dilakukan agar pimpinan BP Batam keluar untuk menemukan mereka. Dari Batam, Alvisahri, MNC Media, melaporkan.